Intro Adab yang ke-9 Dari adabnya doa yaitu An-Yafta Tihad Doa Bidzikrillahi Azzawajal Membuka doanya dengan berzikir kepada Allah Jadi kalau kita mau berdoa Jangan langsung memohon Menyebutkan apa yang kita minta Apa yang kita inginkan Melainkan awalilah dengan zikir Dengan salawat dan semisalnya Sebagaimana dikatakan Oleh Rasul S.A.W Atau dikatakan oleh Salamat ibn al-Aqwa Masamitu Rasulullah S.A.W Yastaftihuddu'a'a' Illa staftathahu Illa staftathahu Faqala subhanarabiyal aliyil wahab Subhanarabiyal aliyil a'lal Wahab Katanya Salamat ibn al-Aqwa Aku tidak pernah mendengarkan Rasul S.A.W Membuka doanya Kecuali dengan dibuka Ucapan Subhanarabiyal aliyil a'lal wahab Ada di khulatul madad Dalam khulatul madad ada Subhanarabiyal aliyil a'lal wahab Kemudian dilanjutkan dengan Beberapa ucapan Itu disitu zikir Memuji Allah S.W.T Dan menunjukkan kebesaran dan keaguan Allah Dalam riwayat lain Abu Sulaiman Ad-Darani Beliau berkata Barang siapa yang menginginkan Haja Keperluan kepada Allah Meminta dari Allah Haja Maka hendaknya Ia memulai permintaannya Permohonannya Dengan salawat kepada Nabi Lalu Meminta Menyebutkan Haja Keperluannya Kemudian ditutup dengan salawat kepada Nabi Jadi dibuka Dengan salawat Kemudian menyebutkan Permintaannya Permohonannya Keperluannya Setelah itu Ditutup dengan Salawat Katanya Abu Sulaiman Karena Allah S.W.T Menerima Salawat itu Salawat yang pertama Menjadi pembuka Dan salawat penutup Dua salawat ini Diterima Sebagaimana Dalam sebuah sair Kita diperintahkan Untuk selalu bersalawat Kepada Nabi Kenapa Karena salawat kepada Nabi itu Pasti diijabai Pasti diterima Gak mungkin Ditolak Bahkan Sebagian ulama mengatakan Walaupun dengan sombong Dan ria Bersalawat Bersalawat Walaupun dengan sombong Dan ria Diterima Apalagi dengan Ikhlas Lah Kalau salawat Pembuka Salawat penutupnya Itu diterima Maka 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 Antara salawat ini Tidak mungkin Ditinggalkan Pasti katut Diterima oleh Allah S.W.T Tidak mungkin Ditinggalkan Antara Keduanya ini Jadi Makanya Diawali dengan Salawat Begitu juga Dalam khabar Dalam khabar Disebutkan Disitu Katanya Nabi Kalau kalian ini Meminta Kepada Allah Haja Keperluan Kepentingan Maka Mulailah Permintaan Kalian Itu dengan Bersalawat Kepadaku Katanya Rasulullah Kenapa Karena Allah Itu Paling Dermawan Daripada Diminta Dua Keperluan Dua Hajat Maka Memberikan Salah satu Menolak Yang lainnya Tidak mungkin Tidak mungkin Jadi Pasti Diterima Dalam Riwayat Yang lain Diperintahkan Al-Rasulullah Sebelum Bersalawat Untuk Mengucapkan Alhamdulillah Sebagaimana Dalam hadisnya Fudalah Bin Ubaid Nabi Mendengarkan Seseorang Berdoa Dalam Salat Ada orang Berdoa Dalam Salat Nabi Mendengarkan Tidak Bersalawat Orang Tersebut Dalam doanya Kepada Rasulullah Lalu Nabi Sallallahu Berkata Ini orang Terburu-buru Artinya Minta Sebelum Bersalawat Kemudian Dipanggil Berkata Nabi Kepadanya Atau Kepada Selainnya Ada Riwayat Ada Syak Daripada Ar-Rawin Yang mana Nabi Mengatakan Siapapun Siapapun Kalian Yang Hendak Meminta Berdoa Maka Mulailah Doa Itu Dengan Memuji Allah Memuji Allah Karena Itu Seperti Subhanallah Rabbi Al-Ali Al-A'la Wahab Subhanallah Manta'azazazabil Azamati Wal-Kibriyat Dan lain-lain Sebagainya Itu adalah Memuji Allah Kemudian Yusalli Al-Nabi Bersalawat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hasil Adabnya Berdoa Itu Sebelum Kita Memulai Meminta Memohon Kepada Allah Hendaknya Kita Memuji Allah Lalu Bersalawat Kepada Nabi Tutuplah Dengan Salawat Dan Memuji Allah Sehingga Di antara Keduanya Ini Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala